Kalian, kami datang kemari dengan segala yang kami miliki, tapi sayang kami tidak punya kekuasaan, kami berharap kekuasaan mula yang akan turun. Kami tidak punya senjata, kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya iman, kami punya engkau ya Allah, turunkan petolonganmu. Kami lupa ya Allah, turunkan petolonganmu, walaupun kami penuh dosa, kami mohon ampunanku ya Allah, kami bertobat kepada Allah, dengan pertobatan ini ya Allah, turunkan petolonganmu. Karela ya Rabb, umat yang banyak ini, 87 persen umat Islam di Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang membenci Islam. Ya Rabb, jangan terjadi, berikati pemimpin yang kuat, pemimpin yang dekat dengan Islam, pemimpin yang cintai rakyat, yang dicintai rakyat, pemimpin yang berani melawan penjajah, melawan aset, melawan asing. Ya Allah, berikan pemimpin dari yang ada di tempat kami, yang telah dipilih oleh para ulama kami. Ya Rabb, kau lihat kami saat ini, kami berada di tegali kami, kami tidak boleh naik di atas mobil kami. Kami punya mobil, tapi kami tidak boleh ya Rabb, kalian ya Rabb, sekarang saja mereka memperlihatkan kesaliman, jangan biarkan kesaliman ini terus, hancurkan ya Rabb. Ya Rabb, Allah Allah, protecting us, pobbing dan 위 conjurkan mereka, yang terdapat tangan mereka Died tutaj adalah mereka menjalibi kami. Ya Rabb, agar mereka saling menjalibi. Hancurkan, dan berikan kebenaran kepada kami. Ya Rabb, Allah Allah, Ya Rabb, anak cucu kami yang kasih dikirkan, masih adakah masjid berdiri di negri ini, masih adakah masjid balib, masih adakah al-surat. Ya Rabb, kami membela agamamu, kami menjadi benteng agama, Ya Rabb, pada jalan lahir kami, tiga hari kami akan diri di sini. Ya Rabb, dirahkan hati umat Islam untuk datang ke tempat ini, datangkan 10 juta, datangkan mereka, Ya Rabb, dimana-mana mereka ditegat, dimana mereka dilarang, kau yang merekankan mereka kembali, hadirkan mereka, Ya Rabb, turunkan pasukanmu, Ya Rabb, Ya Rabb, saudara-saudara ku sekarang, Saya terima, kalau kami di rumah baca, teratakan apa, teratakan apa, saya takutkan. Apa, Siapakah yang menolong kamu, tak kalah kamu dalam kesulitan, siapa yang menolong kita, tak kalah kita dalam kesulitan, siapa? Allah, suara Allah, suara Allah, suara Allah, suara Allah, suara Allah, ada kejadian, kenapa ayat ini diteluncat? Satu ketika, seorang tukang ojen, dipanggil oleh seorang penumpang, misalnya tolong antarkan saya ke kota Bandung dari Jakarta. Ini kejadian di dalam Al-Quran, kisah diceritakan di dalam Al-Quran, penggunaan ini disarter oleh tukang, oleh orang yang kaya, antar saya ke Bandung, tapi jangan lewat jalan biasa, jalan yang saya tunjukkan, saya akan bayar 10 kali lipat, pendengar dibayar 10 kali lipat, tukang ojek itu mau, tapi apa yang terjadi, ternyata jalannya dilalui, masuk hutan keluar hutan, masuk curang keluar curang, dan tiba-tiba di satu tempat terdapat mayat berkelimpangan banyak sekali, tiba-tiba penumpangnya turun, kemudian mengunuskan pedangnya, saya akan bunuh kamu, katanya kepada tukang ojek, tukang ojek berkata, kenapa kamu mau bunuh saya, kalau kamu mau ambil kuda saya, ambil saja, tidak kuda ini memang milik saya, tapi saya mau bunuh kamu, kalau kamu mau bunuh aku, kamu akan diadili, kamu akan dihukum, akhirnya dia tetap mau dibunuh, lalu pemuda itu berkata, kalau kau akan bunuh aku, izinkan aku, untuk bersolat dua rokaan, bapak-bapak ibu, dia sholat dua rokaan, ternyata dia adalah hafiz Quran, tidak teringat ayat, satu ayat pun, dia bingung, ternyata terbaca olehnya, seratan nama ayat 62.